Oke sekarang kita bahas biaya ya Kita bahas biaya Oke Nah Jadi ada dua Yang sebelah kanan yang Anda apply dari Amerika itu Gak usah dilihat Unless you nanti apply dari Amerika Which is IP Mahal Nah kalau Ini kita lihat yang kuning dulu ya Yaitu yang applicants yang berada di luar Amerika Itu untuk pertama kali Anda bayarnya Itu tadi Setelah Anda tangga tangan agreement milis job Kalau udah approve Itu bahwa Anda Apa namanya Eligible to apply Then you pay 5.800 Ya 5.800 Nah nanti kalau udah keluar tuh Labor certificate nya terus Mau submit Untuk ke imigrasi ke USCIS Then you have to pay 700 Atau Anda nambah 2.500 Kalau Anda mau cepat prosesnya Jadi 3.200 Oke Terus yang terakhir adalah Kalau tahap ketiga Kalau udah approve dari imigrasi Udah ada approval dari imigrasi Dan kemudian masuk tahap ketiga Dimana Untuk persiapan Untuk persiapan Apa namanya Wawancara ya Di kedutaan Itu ada biaya National Visa Center fee 345 Ada USCIS 290 Plus bayar Sisanya Yaitu 7.450 Ini untuk lawyer Plus Yang awal 5.000 itu juga untuk lawyer Plus Consultant Dan ini juga untuk lawyer dan consultant Totalnya 8.015 Jadi totalnya 14.515 Untuk jalur biasa Plus Atau 17.015 Untuk jalur cepat Ya Ini kurang lebih Seperti itu Anda gak harus Langsung ditage Langsung Bayar Anda punya waktu 30 hari Untuk bayar Kalau mau lebih Kasih tau aja bisa kok Masih 2-3 bulan gitu Penting masih bisa kok Ya terus Apa namanya Nah Pertanyaan yang lain Nah terus Kalau anak-anak Pasangan Gimana Nah itu murah Kalau Itu hanya untuk main applicants ya Biaya yang tadi Sedangkan tuh Anak-anak sama pasangan Bayarnya 565 dolar Per orang Ya Dan ini gak ada Pay later ya Ini semuanya Lunas sebelum perangkat Karena kan kita melibatkan lawyer Gak mau itu lawyer Dibayar belakangan Ya Nah Ini Tidak termasuk Medical check up SKCK Tiket pesawat Akomodasi Blah-blah-blah Ini gak termasuk Itu ya Ini Nah Untuk Anda Yang hadir di webinar Itu Nantinya Kalau Anda Interest Anda deposit Satu juta Kalau gak jadi Saya balikin Anda bilang Satu juta gak jadi Saya balikin besoknya No problem Ya Itu paling lama 28 Februari Untuk Saya reimburse Untuk nantinya Sebagai tanda jadi Bahwa Kalau Anda Sekarang gini Kalau Anda Mau Bisa Approve Anda bisa Memberikan Desision itu Cepat Ya Saya memberikan Apa namanya Bonus lah Gitu ya Yaitu SKCK SKCK itu Folder itu Sekitar Satu sengah jutaan Ketika check up Tiga juta Berapa Gitu ya Kurang lebih Lima juta Kurang lebih Lima juta Nah itu Nanti Bayar saya reimburse Karena tiap kota kan Bayar Soalnya Biayanya Nah itu Kurang lebih Seperti itu ya Jadi deposit Satu juta Paling lambat 28 Februari Informasi Kalau Anda Mau batal Sebelum tanggal 30 April Paling lambat 30 April Anda harus bilang Bahwa itu batal Nanti Pokoknya saya Kembalikan Paling lambat 48 jam Setelah Anda bilang batal Oke Oke Sampai sekian dulu Ini Bio saya Ada disini Desti.page Slash internegeri Itu semua LinkedIn Facebook Instagram Segala macam Website Ada disitu